Sebuah kelompok peretas menyatakan bertanggung jawab atas masalah yang dihadapi oleh pengguna Xbox Live keluaran Microsoft dan PlayStation dari Sony Corp yang terjadi pada hari Natal, Kamis 25 Desember 2014. Meski demikian, kelompok peretas bernama Lizard Squad tersebut tidak bisa dihubungi untuk dimintai keterangan. Sejumlah pengguna Xbox dan PlayStation kesulitan untuk mengakses sistem game online ini. Pada situs resminya, Microsoft menyatakan sedang bekerja untuk mengatasi masalah tersebut. Bahkan situs PlayStation Network masih berstatus offline dan meminta pengguna untuk bersabar. Sementara itu, Lizard Squad di akun Twitternya menyatakan akan segera mengembalikan situs tersebut dalam kondisi online jika sudah banyak orang yang meretweet pesan-pesannya. Masalah ini diduga dipicu dan diperburuk oleh keputusan Sony yang membiarkan konsumennya mendownload film kontroversial The Interview melalui perangkat Xbox dan sumber video online lainnya. Sebelumnya, film yang dianggap menghina Korea Utara itu gagal dirilis di bioskop Amerika menyusul adanya ancaman teror dari sejumlah pihak anonim internet.